Intro Oke, di video kali ini gue mau nge-review Nih, udah keliatan Ini adalah Bardi Smart IP Camera yang baru So, kita langsung mulai aja Gue akan bahas dari kelengkapannya dulu Jadi pertama pastinya dapet si Smart IP Cam ya Terus kita dapet ini juga cuy Ini adalah buku manual Dan disini juga ada deskripsi Ada spesifikasi Tutorial pasangnya Dan tutorial untuk pairingnya Kemudian kita dapet ini Micro USB Cable Ini cukup panjang ya Kayaknya sih kalau dibandingin sama Smart IP Cam yang lama Ini lebih panjang nih Micro USB-nya Dan colokannya ini ada di belakang sini nih Oke lanjut Kemudian kita dapet ini Travel Adapter Travel Charger, sorry Ini mirip sama adapternya Samsung jaman dulu ya Terus ini dapet semacam Ada suara motor lewat Mudah-mudahan gak masuk microphone Nah ini semacam SIM ejector Ini fungsinya untuk ngereset Jadi di bagian bawahnya slot micro SD ini ada lubang kecil Jadi harus dimasukin nih si pin ini Dan ditekan selama sekitar 5 detik untuk ngereset si kameranya Kemudian kita dapet ini mounting untuk di tembok ataupun di plafon Sekaligus gue jelasin sama si ini ya Kita dapet screw sama dapet visornya juga Jadi kalau mau masang di tembok itu tinggal di bor Masukin visor terus masukin baut Nah masukin bautnya tuh kesini Karena disini ada 2 buah lubang nih Tempelin ke tembok Kalau udah tempelin si kameranya ini di bagian bawahnya tuh gini Jadi dia tinggal dimasukin kayak gini Pasin kelep terus diputer Nah maka si mounting ini bakalan kenceng banget Ngejagain si kameranya Jadi instalasinya dia gak pake 3M, double tape dan segala macem ya Karena ini cukup berat dan cukup gede Terus ada motor listriknya juga yang bikin dia bisa pending dan tilting Kalau pake double tape gue rasa jadi ngeri aja takut jatuh Anyway di bagian belakang ini punya mounting 1.4 screw juga Jadi kalau mau pasang di peralatan kamera juga bisa Entah itu di tripod, light stand, magic arm, L-shaped bracket Ataupun apapun ya Tongsis juga bisa berarti Tapi lucu juga ya kalau dipasang di peralatan kamera Yuk sekarang kita mulai untuk pairingnya aja Gue akan colokin dulu dia ke Nanti dulu ding Kita buka hp dulu Nah di hp sini Gue pake aplikasinya smart live Seperti biasa Kalian udah tau lah ya Dan di bagian atas ini ada tanda plus Kita pencet tanda plus Kemudian Sorry gue lupa nyalain bluetooth Nah scroll ke bagian bawah ada video surveillance Nah di bagian atas ini ada smart camera tuh yang paling awal Nah sambil jalan Sambil kita colokin si smart ip camnya Tinggal colok aja gini Dia nggak ada switch power on off ya Jadi tinggal colokin Harusnya langsung nyala Nah iya nyalakan Simpan disini Oke Nah dia udah bunyi tuh Terus ini ada smart camera ya Tadi kita pencet aja Terus disini Ini suruh di reset dulu Terus indikatornya flashing quickly Yes flashing quickly Next Terus kita masukin wifi dan passwordnya Kalau udah tinggal next Kemudian ini ada QR code Nah QR code nya harus dihadepin ke kameranya Kayak gini Maka dia akan ada suara Kayak gitu Disini ada tulisannya nih I heart prompt atau no prompt Gue tadi denger suara jadi Pencet I heart prompt Nah sekarang udah saatnya adding device Seperti produk bar delaynya ya Ada scan device Terus nanti sama register on cloud Sampai ke analysis the device Oh cepat cuy Cepat sekali Ya kita tungguin Mungkin bakalan gue Oh Ternyata cepat Ya sudah Nah disini langsung keluar nih PTZ IP Camera Dan bisa di rename Tapi gue biarin namanya Dan ini langsung keluar PTZ IP Camera Oke dan hasil gambarnya Langsung keluar Anyway Gue gak pake micro SD disini Jadi ini running Tanpa memory sama sekali Nah sekarang tinggal gue jelasin Fitur-fiturnya ya Sebenernya mirip banget sih Tampilannya Sama sih smart IP Cam yang lama ya Disini ada tampilan live view nya Ada jam dan tanggal di pojok Terus ini ada signal Disini ada untuk full screen Disini ada untuk kualitas switching nya Dari HD Kalau di tap lagi Nanti berubah jadi SD Jadi punya dua level kualitas Terus disebelah kiri sini Ada gambar speaker yang disilang Kalau ini di tap Maka microphone nya Microphone nya Microphone nya Nyal Microphone si Kameranya nyala Dia udah built in microphone Sama seperti smart IP Cam yang lama Cuman karena ini deket banget jaraknya Makanya feedback ada suara Kayak tadi ya Mengganggu Terus di bagian bawah Ini ada screenshot Ini fungsinya untuk Nge-screenshot live view Kalau kita tap Ada tulisannya Screenshot save to F album Jadi dia gak langsung masuk ke Camera roll Karena ini gue pake iPhone Namanya camera roll ya Nah Dia masuknya ke sini Ke foto album Kalau kita tap Nah disini ada nih Hasil screenshot nya Dan ini bisa dihapus Atau kalau mau dimasukin ke camera roll Itu harus di tap dulu Di bagian sini nih Tap Terus disini ada namanya Save image Tinggal tap aja Save image Oke lanjut Disini ada Speak Gambar microphone Ini sebenernya fitur Yang dibawa juga Di smart IP Cam nya Bardi yang lama ya Jadi ketika Kita tap si speak ini Maka Kita bisa ngomong Ngomong ke cctv nya Karena di cctv nya itu Ada speaker Tapi Gak tau kenapa Di ios ini Ketika gue tap speak Terus coba Ngomong bentar Maka cctv nya bakal Disconnect Tapi nanti reconnect sendiri Tapi butuh waktu Beberapa detik Gue gak tau ya Itu mungkin Masalah di software Entah itu harus Firmware update Di cctv nya Ataupun update Aplikasi smart live nya Tapi gue cek di app store Gak ada update Untuk aplikasi smart live Jadi belum waktunya aja Kali ya Tes Tuh Baru Tes doang Dia langsung lampunya Berubah jadi merah Dan ini disconnect Nanti dia reconnect sendiri Tuh Ada Nadanya lagi Entah mengapa Ketika gue Ketika gue Pake Fitur ini Yang speak Hampir selalu Kayak gitu ya Tapi Again itu terjadi Di iOS Jadi gue gak tau Di Android kayak gimana Dan gue rasa ini Cuman masalah software doang sih Mungkin perlu update nantinya Oke lanjut aja Disini ada record juga Dimana kalau kita tap Nanti disini keluar durasi Dan ini yang di record Adalah tampilan live view Yang disini Bukan playback ya Kalau playback beda lagi Nah kalau udah Recordingnya tinggal tap lagi Ada tulisannya Video save to phone gallery Dan isinya Bakal keluar disini juga Di bagian foto album Kita bisa lakukan playback Bisa hapus Bisa save juga Sama Seperti screenshot Yang tadi udah Bepraktekin Oke lanjut Ada fitur playback juga Cuman nampaknya Ini gak bisa dipakai Kalau gak pakai microSD Jadi gue coba colokin MicroSD dulu ya Barangkali bisa Langsung ke playback Maksudnya Ngeplay playback Oke Udah gue pasang Apakah ada sesuatu Tanda-tanda Gak ada suara apa-apa sih Coba kita langsung Buka aja di bagian playback Oh bisa cuy Nah di bagian playback Nah di bagian playback sini Ada date pertama Ini untuk select tanggalnya Dari tanggal berapa Kalian mau lihat playbacknya Terus Kalau jamnya disini ya Di bagian timeline Tinggal digeser-geser aja Terus di bagian record sini Di tap Ya dia recording Recordingnya Ini recording playback Kalau yang tadi kan recording Di live view Sama Nanti video save to phone gallery Dan kalian harus export Untuk ke camera roll Harus save video dulu Abis itu ada screenshot juga Ini sama juga sebenernya Bedanya kalau yang ini Dari playback Kalau yang tadi dari live view ya Oke lanjut Disini ada cloud storage Tapi ini gak bisa dipakai Karena harus beli ya Disini ada tulisannya You haven't purcast cloud storage services Terus ada tulisannya purcast service Jadi harus beli dulu Mungkin semacam Google Drive Atau Dropbox Kayak gitu Tapi versi smart live ya Terus ini ada direction Nah ini yang cukup penting nih Dimana Dia bisa panning dan tilting For air information Panningnya dia bisa sampai 355 derajat Kalau untuk tiltingnya Bisa sampai 60 derajat Langsung aja nih Kita coba Coba Tengokin dia ke kamera situ Bisa gak ya Tuh Wow Gue coba turunin lagi Tengok kanan dong Wow Ini menyenangkan sih Seperti RC jadinya ya Seperti remote control Memang remote control ya Keren sekali nih CCTV bisa tengok-tengok Oke lanjut dulu Disini ada alarm Dan didalamnya ada motion detection alarm Bisa dinyalamatiin Terus ada sound detection Bisa dinyalamatiin juga Dan ini ada alarm timer setting Ini bentuknya bisa dirubah ke all day on Jadi 24 jam Misalkan kalian nyalain motion detection Kalau all day on berarti 24 jam nyala terus tuh si motion detection Atau bisa pakai schedule Jadi ini bentukannya kayak rentang waktu ya Dari jam berapa sampai jam berapa Kalian inginkan si motion detectionnya itu nyala Di luar jam tersebut motion detectionnya bakal mati Jadi kalian gak akan keganggu sama push notification yang dikasih oleh motion detection Ketika mendeteksi sesuatu yang dianggapnya bergerak Oke yang terakhir mungkin ini foto album aja Ini hasil-hasil yang di screenshot Yang di record bakalan kesini Dan harus manual di select-select Terus nanti di save ke album Save video atau save foto Kalau di iPhone ya nanti bakalan masuk ke kamera roll Oke gue rasa reviewnya udah cukup Sekarang tinggal gue kasih tau harganya Dia ini dibanderol dengan harga 480 ribu rupiah Kalau kalian minat linknya gue siapin di deskripsi di bawah Dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya At Bardi Smart Home Kalian main juga ke webnya www.bardi.co.id Dan main juga ke channel Youtubenya Nanti semuanya linknya gue simpan di deskripsi juga di bawah Oke kesimpulannya kita semua tau Bahwa kamera CCTV itu pasti punya blind spot Makanya dalam satu ruangan biasanya disimpan banyak kamera ya Untuk meminimalisir blind spot Nah dengan adanya si Bardi Smart IP Cam PTZ version ini Karena dia bisa panning dan tilting Gue rasa udah cukup banget untuk mengurangi blind spot dengan satu kamera Dan itu merupakan salah satu hal yang bikin gue suka Sama Smart IP Cam nya Bardi yang terbaru Selain itu fitur-fitur yang dulunya ada disini Itu dibawa juga cuy ke Smart IP Cam yang baru Dari Auto Night Vision, dari Motion Detection Terus punya microphone, punya speakers juga Dan dia support microSD nya tuh up to 128GB Pokoknya fitur yang dulunya disini itu ada semua disini Ditambah bisa panning dan tilting Rasanya jadi makin mantap gitu loh Untuk hasil gambarnya juga udah cukup bagus ya Meskipun menurut gue masih sedikit lebih bagusan yang lama yang ini nih Tapi yang lama yang ini tuh kerasa lebih panas Daripada yang baru Padahal yang baru tuh punya motor elektrik buat panning tilting ya Gue juga gak ngerti Mungkin karena bodinya dia kecil Jadi rongganya dikit Makanya ini lebih panas kerasanya daripada si yang baru ini nih Meskipun begitu seperti yang kalian udah liat tadi Ada satu kekurangan dari Bardi Smart IP Cam yang baru ini Dimana ketika gue mengoperasikan microphone Tiba-tiba kameranya disconnect Walaupun bakalan reconnect sendiri Tapi tetep aja Jadi keinterupsi itu gak enak rasanya Makanya gue harapkan sih nanti kedepannya ada firmware update untuk si kameranya Ataupun software update untuk smart live nya Terutama di iOS Again di Android gue gak tau Makanya gue gak bisa judge itu Di kesalahan dua sistem operasi tersebut Atau cuman di iOS doang Oke itu aja dari gue Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fami Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya